Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar tentang rata-rata rata-rata untuk data berkelompok disini misalkan ada ada nah satu soal ini contohnya adalah data tentang berat bedan disini berat bedan sekelompok orang dinyatakan dalam ini namanya distribusi frekuensi distribusi frekuensi jadi yang berat bedannya 50 sampai 54 itu ada 6 orang ada 6 orang kemudian yang berat bedannya 55 sampai 59 12 orang yang berat bedannya 60 sampai 64 20 orang dan seterusnya oke bagaimana kita menghitung rata-rata dari data berkelompok ini kalau sebelumnya data tunggal itu bedanya disini bedanya di ini namanya interval jadi yang sekian sampai sekian ada frekuensinya 6 kalau data tunggal itu yang langsung yang 50 ada 6 51 ada sekian 52 ada sekian dan seterusnya kalau ini data berkelompok oke bagaimana menghitung rata-rata yang pertama yang pertama ini ini adalah X ini X ini X ini ya yang pertama dari data awal tadi ini data awalnya data awalnya kita tambahin satu kolom lagi yaitu pertama kita tambah satu kolom X Y atau nilai tengah nilai tengah ini berarti nilai antara 50 sampai 54 50 51 52 53 54 jadi yang di tengah-tengah adalah 52 oke nilai tengahnya adalah 52 52 52 atau cara lain adalah dengan cara 50 tambah 54 dibagi 2 nanti hasilnya 52 dan seterusnya ini dicari nilai tengahnya sampai terakhir terakhirnya 72 ini nilai tengahnya ya kalau diperhatikan sih sebenarnya tinggal tambah selisihnya saja ini 50 sama 55 selisihnya 5 ini selisihnya 5 selisihnya 5 ini juga selisihnya 5 oke 5 kalau dilihat ini juga selisihnya kalau sudah ketemu 1 52 tinggal tambah 5 tambah 5 oke langkah berikutnya oke langkah berikutnya kita kita misalkan rata-rata sementaranya adalah sementara prediksinya adalah 62 jadi kita memprediksi ah kira-kira yang di tengah-tengah itu rata-ratanya 62 kita pakai XE ya kita pakai XE 62 ini disebut sebagai rata-rata sementara atau XS X bar S oke kemudian langkah berikutnya jadi denget-denget tadi langkahnya ya oke menentukan yang selisihnya ya selisihnya jadi 62 dikurangi 62 itu sama dengan 0 62 tadi ini dikurangi 62 52 kurangi 62 minus 10 kemudian berikutnya 57 kurangi 62 hasilnya 52 jadi X I nilai tengah tadi dikurangi dengan XS ya rata-rata sementara ini menghasilkan ini oke nanti secara otomatis secara otomatis tentu saja karena tadi ini rata-rata sementaranya maka ini dikurangi 0 kemudian ini selisihnya ya min 5 min 10 ini plus 15 plus 10 ini plus 10 oke berikutnya kita kalikan langkah berikutnya kita kalikan frekuensinya dikalikan tadi nah 6 kali min 10 min 60 dan seterusnya sampai 4 kali plus 10 40 dan seterusnya nah ini dijumlahkan frekuensinya tadi frekuensinya ini dijumlahkan ini juga dijumlahkan jadi ini D ya ini D dijumlahkan sama dengan 4 min 40 oke rumusnya ini rumusnya ini jadi 62 jadi 62 62 ditambah dengan ini bagi sana min 40 dibagi 50 nah ini set nanti 62 tambah ini berapa ini ya 4 per 5 min 4 per 5 oke 62 dikurangi 4 per 5 sama dengan 61 setengah itu rata-ratanya sebenarnya menentukan rata-rata sementara rata-rata sementara ini boleh di mana saja menentukan rata-rata sementara kalau tadi di titik sini kemudian boleh sebenarnya di yang 67 juga boleh nanti nolnya di sini kalau 67 oke langkah-langkahnya seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati